Hai, ini adalah merek yang saya pakai, tapi bukan bikin ya, karena ini cuma diangetin aja di microwave, atau bahasa Inggrisnya microwave. Ada delapan, dan biasanya gak terlalu lama expiresi atau expiration date-nya ya. Nah ini dibukanya di sini, sekarang kita lihat detailnya, yang original, ada yang di atasnya ada bacon, tapi hati-hati bacon itu B2 alias pork, kalau bahasa Inggris, dan ada juga yang atasnya udah ada keju. Nah ini dalemnya kayak gini, dan nanti dibikinnya satu persatu, kecuali kalau misalnya mau banyak gitu ya, gak mundur dia. Kali ini saya pakai ini nanti, maple syrup. Nah, maple syrup dari Kanada, sesuai dengan lambang di benderanya ya, maple leaf, atau daun, gak tau nih, kalau bahasa Indonesia kita nyebutnya maple atau mapel. Maple kayaknya ya, nah produk Kanada, saya pernah coba yang abal-abalnya, tapi gak enak gitu, jadi malah 1-2 times, terus udahnya jadi stay in the kulkas gitu, di kulkas sampai berbulan-bulan gitu, sampai udah jadi fosil. Jadi daripada gitu, yaudah yang asli aja gitu ya. Ini saya gak bisa kompromi, kalau maple syrup harus yang asli. Nah ini pake flash, ada dua sisi, ada ini, dan ada ini. Ya, ini juga, nah gini. Sekarang yang gak pake flash. Sekarang maple syrup is coming. Nah ini, ya. Udah kayak done now. Uh-huh.